Merajut asa melayani negeri untuk mencerdaskan bangsa. OPT Perpustakaan Proklamatur Bung Hatta mengadakan kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya adalah workshop keterampilan bercerita dan mendonging. Workshop ini bertujuan untuk menjalankan fungsi perpustakaan sebagai lebangga literasi dan menjadikan kemampuan bercerita dan mendonging sebagai peluang usaha di era kemajuan digital saat ini. Workshop ini dilaksanakan tanggal 9 hingga 12 September 2024 di auditorium OPT Perpustakaan Proklamatur Bung Hatta dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Maharhani Septi Nugroho menjadi pemateri di hari pertama. Peserta diberikan pengetahuan mengenai pentingnya menulis sebuah cerita dan bagaimana pentingnya cerita bagi tumbuh kembang anak. Dimulai dari pembahasan tentang pentingnya cerita atau dongeng bagi seorang anak, mulai dari 3 bulan masa kandungan sampai dengan usia sekolahnya. Kak Maharhani kemudian mengajak peserta untuk praktik menulis cerita anak. Kak Maharhani melanjutkan pematerian di sesi pertama hari kedua. Kak Maharhani memberikan materi peluang usaha dalam penulisan cerita anak. Peserta diberikan pemahaman mulai dari proses pengajuan tulisan pada sebuah penerbit hingga akhirnya tulisan tersebut dapat dijual belikan secara umum. Sesi selanjutnya diisi oleh Kak Ayu. Kak Ayu memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai konsep dasar mendongeng, praktik mendongeng tanpa alat beragak, dan praktik diskusi cerita. Hari selanjutnya, Kak Ayu mengajak peserta untuk praktik cerita secara berpasangan. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan diri masing-masing peserta dalam cerita dan mengekspresikan diri dalam sebuah cerita. Sesi kedua diambil oleh Kak Paluki yang memberikan materi mengenai membaca nyaring. Para peserta juga mendapatkan pelatihan dalam membaca nyaring mulai dari menghadirkan imajinasi, memainkan ekspresi, hingga melirukan sebuah suara. Pada hari keempat, para peserta diberikan tugas untuk melakukan praktik mendongeng langsung dihadapan 60 anak-anak. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati hari kunjung berpustakaan yang jatuh pada 14 September setiap tahunnya. Setelah pertunjukan, dilakukan review oleh Kak Ayu dan Kak Paluki. Saya melihat harapan ke depan gitu ya, para penggiat literasi, kemudian pemerhati pendidikan anak gitu ya. Mereka itu punya niatan yang baik ke depannya untuk dunia literasi buku anak di Indonesia gitu. Dan saya jadi punya harapan, oh teman-teman yang pengen anak-anak di Indonesia ini punya kemampuan membaca yang baik, punya kualitas pendidikan yang bermutu, itu banyak ya orang-orang yang memperhatikan itu. Dan di sini saya jadi ketularan juga gitu, selain mengisi materi di sini. Mudah-mudahan teman-teman peserta bisa mengingat mimpi-mimpinya, menjadi penulis atau pendongeng gitu ya kepada anak-anak. Dan harapannya nanti kita punya banyak stok, banyak stok pencerita ulung, narator ulung, yang akan menceritakan pendidikan ya, atau moral value yang baik untuk anak-anak bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Salam literasi. Dan di sini senang sekali, habis berkegiatan bersama teman-teman di Bukit Tinggi, ada workshop tentang mendongeng, dan semoga antusiasme para peserta yang luar biasa selama empat hari ini bisa terus dikembangkan dan mereka bisa datang kembali banyak membaca buku-buku di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan kemudian menyebarkan cerita-cerita tentang Bung Hatta. Dan harapan saya, semoga teman-teman itu bisa bersinergi dengan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta untuk menyebarkan value atau ajaran-ajaran dari Bung Hatta sebagai generasi penerus Bung Hatta. Terima kasih banyak, dan semoga semuanya tetap semangat. Salam literasi. Kegiatannya seru dengan peserta yang sangat antusias dan juga menimbulkan kesan yang bermakna dalam kegiatan ini. Ada banyak anak-anak juga yang dilibatkan di kegiatan ini dan semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang positif yang bisa membangun nilai-nilai karakter dan bisa menyebarkan virus-virus literasi di sekitar perpustakaan ataupun di masyarakat. Terima kasih, salam literasi. Kesanku selama mengikuti workshop ini sangat menyenangkan karena ada banyak ilmu-ilmu yang aku ketahui dan aku yakin bahwasannya ilmu yang aku dapatkan hari ini akan menjadi pengaruh besar untuk esok hari. Aku berharap aku bisa menjadi seorang penulis dan pendongeng di masa depan. Terima kasih, salam literasi. Saya telah mengikuti acara Mendongeng yang seru ini. Banyak ilmu yang didapat di sini, yang diisi oleh Kak Marani, Kak Ayu, Kak Palupi, semuanya menjadi bermanfaat buat kita. Harapnya setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi pendongeng yang handal, minimal untuk anak-anak saya dan keluarga besar saya. Salam literasi, terima kasih. Aku sangat banyak banget mendapatkan pengalaman manfaat dari mengikuti workshop kali ini. Dan harapannya semoga aku bisa menjadi penulis dan juga menjadi pendongeng sebagai hobi yang sangat menyenangkan. Terima kasih, salam literasi. Kesan saya mengikuti acara ini menambah ketampilan saya saat membacakan cerita kepada anak-anak. Terus harapan saya, semoga kedepannya acara seperti ini bisa dilakukan dengan berbagai tingkatan lagi. Terima kasih untuk Kak Marani, untuk Kak Palupi, dan untuk Kak Aryo. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam literasi. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat melahirkan pendongeng-pendongeng handal yang dapat menjadi salah satu agen pengerak literasi dan meningkatkan minat baca masyarakat bahkan sederi dini. Terima kasih telah menonton!